selamat menikmati Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin iba'abdillah Wa ala alihi wa azhabihi wa mawala Bapak Ibu, Jemaah Pengajian Ahad Pagi yang dirahmati Allah Pertama kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas karunianya kepada kita semua Salawat serta salam Senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Pagi ini suasananya baru khususnya untuk saya Karena biasanya ada slide Ini belum ada Ya sesekali berbeda Biar tidak jemuh Lebih-lebih ini Jamaah Pengajian Turba Yang Turba bukan pimpinan Tapi sama Jamaah Yang masjid ini Berharap bisa lebih rame Dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya Amin Gatuhnya aput Amin Dan jadanya lihat tadi Masjid Muhammad Dia wis cocok Masalahnya Biasanya sudah matahari terbit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Sekilas saja tentang masjid Dalam Al-Quran itu Ada lima macam masjid Empat diantaranya Sebaiknya tidak usah ditempati untuk ngaji Jangankan untuk ngaji Untuk sembayang saja tidak boleh Hanya satu masjid yang Boleh ditempati untuk ngaji Maupun untuk sembayang Empat masjid itu kan Digambarkan dalam surah At-Taubah itu Yang pertama Orang-orang nanti akan muncul Membangun Membangun Masjid Yang disebut dengan Masjid Diror Kata Diror itu dari kata Dororo Memberikan Bahaya Tapi kalau Diror Memancing Bahaya Dia tidak menyerang orang lain Tetapi memancing Orang lain menyerang Itu namanya Diror Kalau tidak percaya Nanti masjid ini Mendeklarasikan Warga sekitar Itu kafir kabeh Insya Allah Sesu Onok sing bakar Masjid ini Itu namanya Diror Masjidnya tidak ada masalah Yang bermasalah Yang mengelola Maupun yang mengisi Di dalamnya Mancing-mancing Bahaya Itu namanya Masjid Diror Nah kalau model seperti itu Orang-orang Tidak usah ditempati Untuk Ibadah Goleh ilmu di situ saja Malah menimbulkan Semakin banyak Menimbulkan Bahaya Nah kita berharap Ya masjid-masjid Yang kita kelola itu Masjid-masjid Yang mengembirakan Bukan meneror Apalagi meneror Masyarakat Sekitarnya Ya Insya Allah Ya Diusir Kalau ada orang Mengelola masjid Tapi Membahayakan Dirinya sendiri Dengan Ya cara Tidak bersahabat Dengan Lingkungannya Nah itu Masjid yang pertama Sekilas Yang kedua adalah Wakufron Masjid-masjid Yang kufur Kufur itu Menutup diri Jadi Mohon maaf ya Masjid ini Hanya untuk Jamaah kami Kalau ada Jamaah lain Ya Kami Tidak bisa Mentolelir Tidak bisa menerima Karena Kami menganggap Sampai semua Selain kami Belum layak Masjid ini Masuk masjid ini Nah itu namanya Masjid kufur Masjid yang Menutup diri Prinsip masjid itu Terbuka Untuk siapa saja Bahkan non muslim Yang mau masuk masjid Monggo Itu bedanya Siapa tahu Dia ingin Tawbat Pingin Malak dihalang-halang Baru mau Kenalan saja Sudah Dilarang Tidak ada Kalau sampai Masjid yang masuk ke Pura Terutama ibu-ibu Yang mens Itu Tidak boleh Bahkan ditakut-takuti Kerasukan apa Masjid kok kerasukan Tidak mungkin Dipertegas Nah di kaligrafi Itu ayat ini Yang dikutip Lalu disana Bunyinya Takriban Baynal Mu'minin Masjid yang Memperat Persaudaraan Sesama Mu'min Tapi Ayat yang Sesungguhnya Watasrikon Baynal Mu'minin Masjid tersebut Memecah Belah Umat Yang Beriman Jadi Masjid yang Ketiga Yang Tidak Boleh Ditempati Oleh Orang-orang Yang Beriman Adalah Masjid Yang Motivasinya Adalah Memecah Belah Orang-orang Yang Beriman Ada Dulu Jaman Nabi Itu Sangking Irinya Dengan Masjid Orang-orang Munafik Ini Mendirikan Perangunan Harapannya Jama'ah Yang disana Terpecah Sebagian Masuk Ke Masjid Nya Loh Usaha-usaha Seperti ini Adalah Usaha-usaha Untuk Memecah Belah Orang Yang Beriman Dulu Di kampung Saya Juga Ada Sekolah Anak-anak Yang Kemudian Memecah Belah Orang Yang Beriman Disitu Diberi Biasiswa Siapa Yang Tidak Ingin Anak-anaknya Tanpa Bayar Semuanya Sekolah Disitu Tapi Begitu Waktu Jumatan Mereka Tidak Bisa Keluar Karena Saatnya Makan Siang Diberi Susu Diberi Makan Nenak Oh Ternyata Dikelolah Oleh Orang Non Muslim Ternyata Dakwanya Untuk Anak-anak Kecil Kan Menggiurkan Pokoknya Setiap hari Jumat Bagi-bagi Sesuatu Yang Nah Ini Sebenarnya Motif Memecah Belah Orang Yang Beriman Nah Di Masjid pun Zaman Nabi Sudah Ada Yang Seperti Itu Nah Itulah Yang Disebut Dengan Masjid Tafrik Wat Tafrikon Bainal Mu'minin Dan Yang Keempat Wa Irsa Dan Liman Harab Allah Wa Rasulah Ming Kobel Jadi Masjid Ini Maaf Tadi Dari Empat Ada Dari Lima Ada Dua Yang Isinya Masjid Itu Adalah Melakukan Konter Terhadap Orang Yang Menyerang Allah Dan Rasul Nya Nah Yang Kelima Adalah Masjid Yang Usisa Alat Takwa Maka Masjidnya Orang Mamadiyah Itu Mesti Diberi Nama Masjid Takwa Padahal Tidak Harus Benarnya Cuma Dibangun Atas Dasar Takwa Maka Ayat Ini La Takum Fihi Abadan Di Ayat Berikutnya Itu Kamu Jangan Sholat Di Dalam Selam Selam Masjid Yang Dibangun Atas Landasan Takwa Disitulah Yang Paling Berhak Untuk Didirikan Sholat Apa Ciri Masjid Itu Fihirijalun Yuhibbuna Ayyata Taharu Di Masjid Itu Orang Orang Yang Memiliki Keinginan Yang Kuat Untuk Menyucikan Diri Suci Disini Zahiron Wabhatinan Tidak Hanya Suci Lahiriah Tapi Suci Batin Orang Orang Yang Mau Tabat Itu Adalah Tempatnya Masjid Menyucikan Diri Dari Kotornya Jiwa Penuh Dosa Maka Kalau ada Orang Masuk Ke Masjid Jangan Dihalangi Siapa Tahu Mau Bertobat Nah Kalau Dia Masuk Mau Keplek Disitu Itu Baru Bapak Ibu Rahmat Allah Mendukung Ayat Ini Ada Sebuah Hadis Yang Dikutip Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu An Anan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Nabi Bersabda Jalisun Fil